Mahkamah Konstitusi Putuskan Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Inkonstitusional Bersarat MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen, Aji Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI Mahkamah menyebut, guna adanya kepastian hukum, maka frasa dengan lisan pada Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam Pasal Pencemaran Nama Baik yang telah diatur dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP Menurut Mahkamah, tidak ada perbedaan mendasar dalam ketentuan Norma Pasal 310 Ayat 1 dengan Pasal 433 Undang-Undang 1 Tahun 2023 atau KUHP baru Tanpa bermaksud menilai KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026, MK mengadopsi perbuatan dengan lisan dalam penerapan ketentuan Norma Pasal 310 Ayat 1 KUHP untuk mendapatkan kepastian hukum Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 310 KUHP inkonstitusional bersyarat MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi sejumlah pasal terkait pencemaran nama baik dan berita bohong Putusan ini merupakan permohonan uji materi dari Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti selaku pemohon 1 dan pemohon 2 Gugatan itu diajukan lantaran mereka merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal yang diuji Haris dan Fathia menilai keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan justru menghambat dan mengkriminalisasi para pemohon yang mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme Selain itu, Haris dan Fathia juga mendalilkan pasal tersebut Nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah Terima kasih telah menonton!